Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dari Kratifa Pemeli Sekarang saya berada di Chevrolet Motor Sidoarjo Dan di sebelah saya yalah owner dari Chevrolet Motor Sidoarjo Mas Deddy Oke mas Kali ini kita ngobrol-ngobrol soal Chevrolet Kratifa aja ya mas ya Jadi kan Chevrolet Seperti yang kita tahu itu Chevrolet Kratifa udah tidak melakukan penjualan di Indonesia mas Dan harganya juga sekarang ini kan rada turun mas Ya apalagi yang sudah berumur 5 tahun ke atas Nah untuk kendaraan yang sudah umur 5 tahun ke atas ini Chevrolet Kratifa itu sering bermasalahnya dimana mas? Kalau untuk Chevrolet Kratifa ya rata-rata kalau sudah umur 5 tahun ke atas dia kaki-kaki sudah mulai Kaki-kaki biasanya ya Sudah mulai banyak bermasalah Terus kalau untuk dari engine-nya sendiri ya bisa dari fuel pump Bisa dari coil kalau yang untuk mobil bensin Dan kalau yang untuk mobil diesel ya bisa mulai gentong juga Gentong itu ya Oh selain dari fuel pump itu apalagi mas? Kalau bensin itu mas? Kalau bensin itu ya dari fuel pump biasanya sudah mulai lemah Coil juga karena di fuel pump itu dia ada pressure regulator Jadi dia yang menaikan tekanan bahan bakar dari fuel pump Dia lemah gitu mas? Ya sudah mulai lemah Kalau sampai paling parah untuk yang bensin itu betulkan apa mas? Pernah nggak sampai turun mas? Selama ini ya mungkin karena selang radiator pecah akhirnya turun separuh Oh berarti yang berhubungan dengan karet-karet itu ya? Iya karena usia lah Karena usia Kalau usia memang sudah 5 tahun ke atas itu memang sudah mulai karet-karet Sudah mulai pecah Berarti ya usia pakai lah Usia pakai Normal berarti ya kayak gitu merusakannya Jadi bukan karena orang kan takut ambil Chevrolet Captify itu kan Apa namanya? Rusakan atau apa? Sebenarnya nggak juga ya mas ya Tinggal perawatannya Tergantung perawatan sebelumnya itu seperti apa ya Kalau yang mungkin yang diesel ini yang kita dengar banyak masalah ya mas ya Kalau untuk yang usia 5 tahun itu Kalau yang diesel sih rata-rata Kalau pemakaiannya bukan dex Ya bisa dari injection pump Injection pump juga ya Dari injektor Injektor Terus turbo juga bisa bermasalah Karena kan turbo juga Dulu masih dilewati oli mesin Jadi kalau olinya terlalu panjang kan Turbonya juga mulai Maksudnya terlalu panjang terlalu banyak? Jalannya terlalu panjang sampai 10.000 km Oh Ya Karena kan namanya kualitas oli kan dia pasti ada titik jenuhnya Jadi setiap Kalau saya sih 5.000 atau 6 bulan sekali Mana yang tercapai lebih dulu Itu untuk perawatannya ya Untuk olinya Walaupun pakai dex Tetap 5.000 aja ya Kalau biosolar malah bisa lebih pendek lagi Lebih pendek lagi Oh gitu ya Nasulfurnya akan tinggi Berarti kalau kita sebelumnya memang perawatannya baik gitu ya Misalnya kayak untuk olinya Untuk bahan bakarnya ya Nggak perlu khawatir ya Jadi kita tergantung dari pemilik sebelumnya itu ya Dari perawatan mulai awal Perawatan dari awal Oh gitu Jadi Nggak perlu khawatir lah Kalau untuk Untuk ambil Sepra LabCartify ini ya mas ya Nggak usah khawatir Yang penting Recordnya bagus Bekotnya bagus ya Boleh diambil Oh gitu Kalau untuk spare partnya Gimana? Rada sulit nggak mas? Kalau untuk spare part sih Gampang Gampang ya? Ya biarpun Sudah dealernya banyak yang tutup Tapi kan Substitusi sudah masih mulai banyak juga Kalau untuk mau yang originalnya juga masih banyak disediakan Karena GM masih support untuk material spare part KW-KWnya juga ada ya? Juga ada OEM juga ada OEM sama KW beda OEM itu original Original Equainment Manufacturing Jadi KW sendiri OEM sendiri Oh Berarti yang Kalau yang OEM itu diatasnya KW? Ya Banyak juga Seperti original OEM KW Oh Aku pikir yuk OEM itu ya original Bukan Jadi OEM itu ada sendiri Jadi harganya dia dibedakan dengan original Di bawahnya sendiri Di bawahnya Biasanya langsung dari vendor Dari vendor Iya Biasanya langsung vendor Terus Sampai pernah nggak nanganin yang Di atas umur 5 tahun lah Mungkin ya sekitar tahun 2010-2009 Itu Dia sampai turun mesin Ya ada beberapa yang sampai Turun mesin Kalau yang NFL itu sebenarnya sih Bandel Cuma tinggal Lebih bandel ya? Lewatannya aja Oh Kemarin sempat Benar-benarnya sih Unitnya 2011 NFL terakhir Cuma gara-gara pecah selang radiator aja Di akhirnya sampai Perlu turun mesin Oh jadi kayak melenting gitu Iya Oh Jadi perlu diingat tuh semuanya Perawatan yang sangat kencing Eh kencing Maaf Ya sangat diperlukan Jadi Apalagi mobil-mobil yang udah di usia Di atas 5 tahun Karet-karet Selang-selang Selang-selang itu Jadi rawan Jadi bukannya karena Karena Produknya Nggak bagus Sofrolet itu Jadi karena Ya usia pakai Semuanya Usia pakai Karet-karet selang-selang Terus perawatannya juga Benar Jadi untuk Buat semua yang Mencari Seprolet Kepipa Ya nggak perlu khawatir lah Terus saya mau nanya apa lagi Sebelumnya mas Kerja di mana mas? Aku dulu dari Smart Seprolet Smart Seprolet Di? Awal saya di Hari Muhammad Hari Muhammad Surabaya Terus ke Waru 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 Soalnya juga Aloha Ya Pindah ke Wiyong Surabaya Terus terakhir Tapi itu Smart juga Smart semua Kan punya cabang 4 Smart waktu itu Terus di Terakhir di Malang itu Berapa lama mas Sudah di Seprolet Seprolet Sekitar 10 tahun Terus Kalau Oke kali ini kita bahas soal Seprolet Kepipa dulu Nanti next video Kita bahas masalah apa Afeo mungkin ya Apa Seprolet yang sedan Lofa ya Yang sedan ada Cruise Ada Optra Optra Afeo sedan juga ada Cuma populasinya Sedikit Sedikit Nanti kita bahas lah Lain waktu Jadi Oh iya Mas juga ini Melayani Panggilan juga mas Kunjungan Kunjungan Jadi kalau Apa Sistemnya gimana mas Kalau untuk kunjungan nanti Kalau kunjungan sih kita Biasanya Untuk janjian dulu Jadi kalau Memang Urgen Misalkan sampai Mau go di tengah jalan Telepon Dan itu Bisa diatasi Di sana Saya Kunjungan ke sana Diatasi Kalau memang sekiranya Sampai gak bisa Diatasi di sana Biasanya di derek Di derek Baru Ya Di Bergerasih disini Jadi tergantung Case-case nya Kan Banyak Seperti apa Oh gitu Kalau untuk Hanya panggilan perawatan Bisa Bisa juga Janjian aja Janjian dulu ya Yang pasti W aja Atau telepon Nanti janjian hari Biasanya kan Mungkin Ada juga Barengan mungkin Di wilayah mana Kayak Belitar Jadi sekalian Malang jadi sekalian Itu kalau Sampaian kan ini Di Sidoarjo Paling jauh Sampai mana Mas Saya sudah Muter-muter Mas Jadi kayak Ke Paling jauh Agung Sudah Ke Jember Sudah Servis kunjungan Itu Promo Terakhir Kapan hari Juga Karena trouble Di Promo Jadi mau gak mau Saya harus Kesana Itu kalau misalkan Gak bisa dibetulkan Tepat ya Terpaksa digendong Gendong Oh iya Kan harus Lihat Kes-kesnya Seperti apa Jadi kalau Bisa Diatasi Di sana Diatasi Di sana Kalau gak bisa Ya terpaksa Digendong Mari Terus ini Kayaknya Masih baru Ya masih Disini Ya masih Baru Saya baru Awal tahun Saya Awal tahun Pindah disini Sebelumnya di Malang saya Di Malang Iya Oh Buka bengkel juga Atau Masih di smart Oh masih di smart itu Ini baru 6 bulan Disini Langganya berarti Udah lumayan juga ya Mas ya disini Lumayan sih pak Yang dari Mana Bengkel resmi Ya kan Tutup Akhirnya Mencar Opsi Bengkel spesialis Bengkel spesialis Soalnya kan Kadang-kadang Kalau kita ke bengkel Biasa kan Pertama apa mas Mungkin mereka bisa betulin Tapi mereka kendala Sparepat loh Bener Bengkel-bengkel Apa yang Biasa-biasa itu Dia bingung Cari sparepatnya Dimana Kayak gitu loh Aku pernah Soalnya di Dekat rumahku Ada bengkel Tak pernah Ngembar Tanya Duh mas aku gak tau Cari sparepatnya Dia bilang Oh ya wis Terus Komputernya juga beda ya Ternyata Scannernya beda ya Jadi scanner itu dibedakan Mulai dari harga Ratus ribuan Jutaan Sampai puluhan Scannernya Terus katanya Kalau scanner biasa Dia bilang apa Duh mas Softwareku gak tembus Dia bilang Jadi pembacaannya Gak bisa aktual juga Gak bisa Iya aku pernah itu Kemarin Nyoba Minta Scan itu Gak bisa dia bilang Gak tembus Dia bilang Banyak waste Bengkel umum sih Bengkel umum Karena banyak scanner Yang All brand Cuma kan Gak semuanya bisa Connect sama Chevy Mungkin kebentur Sama Tahun Biasanya Kalau Fuel pump itu Masalahnya apa Mas biasanya Fuel pump itu Tekanannya lemah Jadi dia harusnya Kan 5,5 bar Jadi dia Di bawah itu Jadi dia Supply tekanan Ban bakar Ke Injektor Injektor Ke engine itu Kurang Hanya Buat susah Nyala Itu Di service bisa Atau Gak bisa Harus ganti Ganti itu dia Satu gelondong Motornya Mungkin kalau ada Yang jual motornya Bisa motornya Tapi Kalau saya saran Satu gelondong Satu gelondong Lumayan Itu pun ada Perawatannya Jadi Fuel pump Yang in tank Di dalam tank Fuel pump Itu ada perawatannya Jadi kalau Bahan bakar Sering mepet-mepet Dia akan pompa Itu kan panas Dia akan muter Terus Jadi dari kontak On Sampai kontak Off lagi Mulai mesin nyala itu Dia akan kerja terus Pompa Nah Dia Pendinginannya pompa Itu karena Kerendam Dari Bahan bakar Jadi gak boleh Sering Sering mepet-mepet Gak boleh Aku sering mepet-mepet Ya mas Kemenan ya Aku sering mepet-mepet Ini masih tinggal Seperempat Atau separuh Ditambah lagi Jadi supaya Kerendam bahan bakar Jadi gak panas Pompa itu Jadi bisa Lebih awet Mungkin Kalau Sering denger sih Suaranya kan Semakin kenceng Ya itu Pompanya Sudah Mulai Trouble Ya gejala lah Gejala ya Ban bakarnya juga Mepet juga Suara pompa Nya juga Ini Semakin kenceng Karena kan gak Terendam ban bakar Oh gitu Aku sering mepet-mepet Mas Sering mepet-mepet Sampai nyala Malah Lampunya Nanti Tanggung Oh gitu Baru tahu Aku Pak pikir gak masalah Kalau Field pump Apa High pressure itu Ada masalah High pressure itu Yang di injection pump Kalau injection pump itu Tergantung dari Ban bakar yang Dipakai Di injection pump pun Itu dia ada Selenoid juga Selenoid itu Kadang dia Usia juga Sudah lemah Jadi Ganti seglondong juga Seglondong yang lebih Karena injection pump itu Nyawanya dari Diesel common rail Dari injection pump itu Jadi yang memperbesar Tekanan Waduh Dia gak ada filternya ya Gak ada Jadi sebelum Masuk ke injection pump Dia di filter Di filter solar Solar itu aja ya Lumayan itu Diesel selama kan masih bisa Diservis Diperbaiki Karena dia kan Belum common rail Jadi Gak ada selenoidnya Dia kan Kalau yang Common rail ini Sudah pakai selenoid Selenoid itu ya Untuk berbesar tekanannya Itu tadi Oh jadi Kalau untuk Masalah yang fuel pump itu Apa namanya Dari harus Ban bakarnya itu juga ya Tergantung ban bakar Serah yang berhubungan semua Injektor pun sama Dari ban bakar juga Metik itu Yang sering juga Apa itu Metik Yang Sering lepas dari Servisnya Orang-orang Jadi Kalau di buku Dia kan Tertulis 60 ribu Kadang ada yang 45 ribu Sebenarnya metik Yang Lebih bagus itu Per 15 ribu Atau satu tahun sekali Pergantian oli Pergantian oli Jadi Ada yang terlalu panjang Sampai 25 ribu Sampai 30 ribu Dia kan pasti sudah kotor Metik Jadi Sering kan Captiva juga banyak Bermasalah di metik Katanya kan yang Metiknya Yang FL1 itu kan Banyak masalah ya Aku baca Jadi Tenaga mesinnya itu Tidak sesuai sama Kekuatan di metiknya Benar gak itu Akhirnya kan ada keluar TI information Untuk downgrade softwarenya Itu bener Terlalu besar Tekanan Dari mesin itu Oh bener Berarti itu ya Oh iya aku pernah baca itu Jadi dia kekuatan dari mesinnya itu besar Tapi Yang dari transmisi metiknya itu Gak mumpuni Ada Technical information lah Dulu itu dari GM Jadi untuk Bener itu ya Software Oh Untuk dari TCM Transmisi kontrol modul itu Di facelift 1 Facelift 2 Dan facelift 2 Itu sudah ada perubahan Modulnya transmisi Jadi itu Apa Perbaikannya apa mas Cuma di softwarenya aja Softwarenya Untuk yang facelift Tapi yang lebih penting memang dari Olimaticnya itu Olimaticnya aja ya Kalau softwarenya sudah bagus pun Tapi penggantian Olimaticnya tetap Sama aja Oh gitu Iya iya Aku pernah baca soalnya itu Soal Katanya kan FL1 Itu 2012 Sampai 2011 Akhir Sampai 2013 Itu Bermasalah Nah baca kayak gitu Nyata bener Enak kalau Tahu dari montir aslinya ya Permasalahannya Oke buat Yang sekitaran Sidoarjo Surabaya Pasuruan Pasuruan Robolingo Kita bisa Mampir nih Ke bengkelnya Om Deddy Jadi Untuk nomor teleponnya Nanti Ada di Video ini Sampai bisa lihat Juga nanti saya akan Catupan di depresinya Oke begitu aja Liputan kami kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.